kecil-kecil terus buahnya itu jarang nah itu juga mengakibatkan barang kebetulan di lapak kami udah kosong jadi kita ngambil ke daerah langsung ya ke tempatnya ke daerah soalnya kalau gak diambil takutnya pelanggan kami halo guys selamat malam sampai berjumpa kembali mudah-mudahan kabar kalian sehat walafiat ya guys ya udah lama kita gak berjumpa dikarenakan saya kemarin sibuk karena alhamdulillah saya udah mempunyai satu anak lagi dedek bayi yaitu dengan berjenis kelamin wanita jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya jadi saya baru bikin konten lagi oke buat teman-teman semuanya jadi di malam ini saya mau ngebahas tentang masih tentang seputaran buah kelapa dan pisang nah buat teman-teman faktor apa yang membuat buah kelapa harganya jadi dinaik dan barang di lapak kami jadi berkurang oke sebelum lanjut ke pembahasan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan dulu nama saya Anton Ugraha masih di channelnya hasil cipta bumi channel yang akan ngebahas seputaran hasil bumi khususnya buah kelapa dan pisang oke teman-teman biar enak kita ngebahasnya sambil lihat-lihat posisi di lapak kami seperti apa untuk malam ini yow check it out oke guys seperti biasa ini penampakan dari lapak kami ya seperti ini gak ada yang berubah masih ada tetap kelapa ada pisang di belakang ada arang ada batok dan lain-lain ya nah yang mau kita bahas di video kali ini yaitu apa faktor ataupun penyebab dari kenaikan kelapa ataupun pasokan kelapa berkurang dari pengirim ataupun dari distributor ataupun dari pelanggan kami yang ada di kampung ataupun di daerah-daerah sana nah mungkin kebetulan oh iya kebetulan mungkin untuk saat ini situasinya juga seperti itu ya barang di daerah kami di lapak kami kelapa agak berkurang dikarenakan mungkin cuaca kebetulan di daerah kami udah satu minggu cuacanya turun hujan terus itu ada Mang Agus jadi cuacanya turun hujan terus ya dan mengakibatkan pasokan dari daerah-daerah ataupun dari pengirim kelapa kami itu berkurang faktornya mungkin dari cara mereka memetik kelapa agak kesulitan dikarenakan hujan jadi si tangkalnya itu pada licin dan susah cari pekerja untuk mengambil buah kelapa dari pohon dikarenakan hujan dan licin itu penyebab ataupun faktor yang terjadi untuk saat ini di lapak kami nah cuman Alhamdulillah barusan tadi kita kebetulan gak sempet di video ini ya jadi tadi kita pagi-pagi kita ngambil biasanya kita dikirim nah kebetulan di lapak kami udah kosong jadi kita ngambil ke daerah langsung ya ke tempatnya ke daerah soalnya kalau gak diambil takutnya pelanggan kami itu kecewa dikarenakan kami tidak bisa menyuplai barang ke pelanggan kami dan alhasil terpaksa kami mengambil ke daerah yang lumayan agak jauh dari daerah kami ya yang biasanya kami dikirim tadi pagi kami berangkat ke daerah mengambil kelapa di sana bertujuan untuk apa bertujuan untuk bisa menghandle pelanggan kami biar untuk hari besok bisa terpenuhi ya mungkin seperti itu faktornya dari cuaca nah yang kedua biasanya faktor kelapa harganya naik ataupun pasokannya kurang itu biasanya di pasar-pasar kota besar itu kebutuhan kelapa meningkat nah dan mengakibatkan posisi di pasar kami yang terbilang daerahnya kecil itu tersedot oleh pasar-pasar yang besar di kota-kota besar nah faktor tersebut juga akan menimbulkan kelapa berkurang ya karena kenapa biasanya dalam segi selisih harga biasanya itu suka berbeda misalnya kalau kita disini ngenota kelapa untuk saat ini 2200 nah bisa kemungkinan di kota-kota besar bisa ngasih notanya sampai 3000 ataupun 3500 otomatis pengepul dari daerah-daerah yang ada di luaran ataupun ada yang di kampung otomatis akan mengirimnya ke kota-kota besar seperti itu itu mungkin kendala yang sering di lapak kami terjadi yang sering terjadi di lapak kami mungkin seperti itu terus yang ketiga mungkin faktor dari cuaca biasanya kelapa kalau musim pemarau si buahnya itu kecil-kecil terus buahnya itu jarang nah itu juga mengakibatkan barang kelapa bisa berkurang ya teman-teman bisa berkurang dan dampaknya juga pengirim yang tadinya biasa ngirim 1000 bisa berkurang jadi 500 yang tadinya ngirim 2000 jadi 1000 nah itu juga sama faktor yang sering dialami di lapak kami mungkin seperti itu nah untuk saat ini mungkin kebetulan kalau dari segi buah memang sekarang lagi lebat ya buah kelapa lagi lebat di daerah-daerah tapi mungkin dikarenakan musim penghujan yang terlalu lama yaitu satu minggu mungkin berturut-turut jadi mengakibatkan kelapanya agak berkurang dan mudah-mudahan ke depannya cuacanya normal lagi biar lapak kami juga seperti biasa normal lagi pemasokan buah kelapanya oke mungkin seperti itu teman-teman bila mana ada yang kurang silahkan bisa tambahkan di kolom komentar bila mana ada yang gak sesuai dengan omongan bisa kasih teguran kepada kami biar kami bisa meng mengaji pembicaraan ataupun pembahasan ini ke depannya biar lebih bagus lagi oke mungkin seperti itu teman-teman ya oh iya teman-teman kita sepil ke belakang sambil kita lihat di belakang juga teman-teman kita lagi pada ngapain nah ini kebetulan ini aktivitas malam ya teman-teman ini aktivitas malam malam ini kita gak bongkar pisang gak bongkar kelapa jadi aktivitasnya seperti ini sangat sunyi dan sepi ya teman-teman dan teman-teman kita juga lagi pada ngumpul di belakang ya teman-teman tuh lihat lagi pada ngumpul yang satu lagi pada lihat tiktok kan yang satu lagi pada mau masak ya mungkin buat makanan ya yang satu lagi tidur hai itu itu ada Bang Adi hai teman Henrik oke mungkin teman-teman seperti itu ya sekali lagi bila mana kata-kata saya kurang silahkan tambahkan di kolom komentar bila mana ada masukan yang lebih powerful silahkan kasih masukan buat lapak kami biar lapak kami kedepannya bisa berkembang bercabang dan beruang oke mungkin seperti itu teman-teman seperti biasa dikumur dikunyah waikumsalam semuanya terima kasih